Ini keduanya adalah mantan pekerja kapal pesiar ya? Iya, betul. Pengen bahas sisi-sisi gelapnya boleh nggak? Dan sempat viral di TikTok kan ahli kabin gitu ya. Cewek atau perempuan yang bekerja di kapal pesiar itu punya kekasih, pacar, ataupun selingkuhan di kapal seperti itu. Kenapa dibilang ahli kabin? Nah kalau sebutan kamar di kapal itu kan kabin. Kabin? Kabin ya, kabin. Oke. Kalau sebutan untuk tamu, untuk kru itu kamar itu, room itu kabin namanya. Kabin namanya. Tapi kalau ahli kabin, dia... Dia ahli dia. Mungkin bisa loncat-loncat ke sana sini. Spesialis ya. Loncat, oh sekarang ke kabin A. Iya, sudah hashtag dia. Besok ke kabin B. Iya, seperti itu. Nah satu kabin itu berapa orang? Satu kabin normalnya dua orang. Misalnya begini, Blee. Ini kan kabin satu, anggaplah ini kabin. Ini cowok ini. Ini cewek. Ini menting. Ini salah satu. Kenal lah dia seminggu sebelah itu di sini. Kamu sama siapa? Ini sama temen. Eh tukar di sini. Tukar. Ini cewek, cowok. Ini cewek sama cewek. Cowok sama cowok. Sehilang. Iya, bisa aja. Yang bener-bener suka. Iya, personal masing-masing. Bisa gitu. Bisa. Kalau... Om Swastiastu. Om Swastiastu. Wih. Terima kasih. Bli Eka Saputra. Bli Putu Eka Saputra sama Bli Getut Dharma Satya. Siap. Ini keduanya adalah mantan pekerja kapal pesiar ya. Iya, betul. Betul sekali. Jadi, Bli, saya sebenarnya sudah lebih lama ini pengen bahas soal dunia kapal pesiar gitu. Kan kita tahu orang Bali itu kan banyak sekali yang kerja di kapal pesiar ya. Terutama orang buleleng dan dia pengen bahas sisi-sisi gelapnya boleh nggak? Wih. Keren. Itu yang menarik. Itu yang menarik. Dan sempat viral di TikTok kan ahli kabin gitu ya. Iya. Ahli kabin itu itu... Kalau Bli mungkin udah pernah nonton ya? Wih, rame itu. Rame. Tapi itu memang ada realita kayak gitu ya? Iya. Saya ngopi dulu nih biar bisa gini nih. Siap, siap, siap. Biar bisa jawab dengan gini lugas. Karena sebenarnya saya perlu juga sampaikan ya ke masyarakat. Karena sempat viral nih. Dua bulan yang lalu kalau nggak salah nih. Oh sempat dua bulan lalu ya. Sangat viral nih. Tapi itu real ada, memang ada pendunia seperti itu di kapal pesiar. Itu hanya segelintir orang yang, apa namanya, yang mengatakan ahli kabin, konten ahli kabin gitu. Dia membuat konten itu biar dia viral mungkin. Karena ini sebenarnya terutama menurut saya pribadi buat resever konten-konten seperti ini. Karena membuat cap negatif terhadap PMI pelaut sebenarnya. Karena yang namanya kononatif di kapal atau di darat atau di rumah pun sebenarnya sama gitu. Sama. Berarti kalau mungkin. Cuma seksinya karena di kapal pesiar gitu. Sebelum kita bahas lebih detail, Bli. Mungkin bisa kita ulas sedikit ahli kabin itu yang dimaksud itu seperti apa. Kan tidak semua yang mengikuti tiga, kan? Iya, benar, benar. Ada yang memviralkan di TikTok. Dia menjelaskan seorang ahli kabin. Yang dimaksud ahli kabin itu cewek ini. Cewek atau cowok ya? Kalau konotasinya sih lebih ke cewek gitu. Oh, konotasi lebih ke cewek. Yang dipokuskan siapa itu ahli kabin itu adalah pekerja kapal lebih cenderung ke ceweknya kalau saya lihat. Seperti ini. Berarti cewek yang seperti dia bekerja menawarkan jasa seks untuk perempuan yang kerja di kapal pesiar itu punya kekasih, pacar, ataupun selingkuhan di kapal seperti itu. Kenapa dibilang ahli kabin? Kalau sebutan kamar di kapal itu kan kabin. 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 Oke. Kalau sebutan untuk tamu, untuk kru itu kamar itu, room itu kabin namanya. Kabin namanya. Tapi kalau ahli kabin, dia... Dia ahli dia. Mungkin bisa loncat-loncat karena sedini. Spesialis. Loncat kalau sekarang ke kabin A. Ya sudah hashtag dia. Besok ke kabin B. Ya seperti itu. Berarti dia punya pacar di banyak kabin ini? Ya kemungkinan seperti itu. Pacar atau hubungan gelap? Bisa pacar, bisa juga selingkuhan seperti itu. Oh gitu. Tapi perlu saya terangkan. Oh iya iya. Ini kan biar gak bias. Liar di masyarakat ya. Tapi Beli sebagai orang yang pernah di sana, memang ada. Kalau dari pengalaman saya sih memang ada sebenarnya. Tapi tidak semua. Tidak semua. Ada seperti itu. Kalau di kapal kan... Banyak gak, Beli? Ya... Lumayan. Tiap kapal beda-beda. Oh gitu lah. Karena kita dari gelagatnya juga kita udah tahu sebenarnya. Tapi intinya kalau di kapal kita kan tidak seperti di sini ya. Di sana kan agak lebih cuek gitu. Yang penting mereka itu suka sama suka seperti itu. Oh gitu. Nah kita kan gak punya hak untuk melarang itu kan. Yang penting mereka suka gitu. Dan mereka menjalannya... Berani menjalannya... Berani menerima konsekuensi kan seperti itu sebenarnya. Itu aja. Begini-begini tuh. Biar pasnya ya. Ini juga... Bernampak tidak baik bagi calon-calon PMI pelaut ya. Biar ini tidak menjadi apa namanya? Tidak menjadi motivasi ya. Jadi mau ke kapal jadinya... Biar bisa jadi ahli keben gitu. Anaknya ke kapal gak dikasih gara-gara peral ini. Aduh pacarnya mau ke kapal tidak dikasih gara-gara ini. Begini sebenarnya itu. Apa namanya? Saya lihat... Anggap di kapal itu kan pekerjaannya tidak seperti di Bali ya. Di kapal itu rentang pekerjaan lebih sibuk dia. Sebenarnya kesempatan yang negatif ahli keben itu... Can-nya sangat sedikit sebenarnya. Sebenarnya. Lebih baik can-nya di rumah. Di rumah pun kalau... Kalau negatif kan bahagia sekali. Kalau otaknya udah besar. Di mana saja bisa gitu sebenarnya. Kevin versus ahli Oyo. Oyo bisa. Bahkan lebih banyak ahli Oyo. Istilah baru nih. Itu tergantung ke karakter dan pribadi masing-masing sih. Itu negatif itu stigma-nya. Tidak bagus itu. Karena orang pacaran kan... Orang sudah dewasa. Kan mungkin aja ada yang seperti itu. Tidak tahu tapi... Cang-nya kalau di kapal itu menurut saya lebih sedikit. Lebih banyak yang di rumah padahal. Karena mereka lebih sibuk... Kerja. Karena stress kerjaan. Ya bisa. Buat konten akhirnya... Airal. Oke. Tadi. Ahli Kevin yang dibicarakan sempat viral itu memang ada. Ya memang. Tapi tidak semua. Karena saya sempat memperhatikan sebelum podcast ini kan. Saya scroll. Ketik ahli Kevin viral gitu di TikTok. Setelah video yang menceritakan itu. Ada yang tidak terima dia bikin video lagi. Gara-gara ahli Kevin. Iya. Istrinya dari rumah juga. Buat video. Bahkan dipantau suaminya 24 jam sekarang. Gara-gara payroll ini. Terus di video call gitu. Video call 24 jam ini. Setelah kerja harus ngol di depan tangan. Ada cewek-cewek yang baik-baik kerja di sana bikin VT juga. Video ini gara-gara kamu nih citra. Iya. Cewek kerja di kapal jadi tidak bagus gitu. Iya. Makanya rame jadinya. Iya. Padahal menurut saya sangat... Karena saya mantan ya. Bekerja di kapal itu saya sangat bangga sekali. Pernah bekerja di kapal. Beli berapa? Kalau beli tahu berapa lama beli? Sekitar enam tahun sih. Enam tahun? Iya. Lumayan. Karena berkat... Tahun berapa itu beli? Tahun 2006. 2006 sampai 2012. Sampai... Ya. Karena berkat bekerja di kapal itu saya ada penghasilan lebih. Jadinya saya bisa nabung lebih itu jadinya. Dan merubah kebiasaan menjadi lebih disiplin gara-gara di kapal. Biasanya kita bangun siang jam 10. Karena aturannya kan disana... On time dia. Aturannya harus on time ya? Ya. Sampai 5 menit kamu dipanggil. Terkait... 5 menit aja kamu dipanggil. Kita disana kan segera otomatis clock in, clock out itu sesuai dengan jam. Terus terkait safety juga kita banyak belajar disana. Cara buka pintu yang simple-simple itu kita... Hal-hal kecil itu justru kita belajar banyak. Banyak. Luar biasa itu. Luar biasa itu. Pengalaman untuk kedisiplinannya. Jadi kita jadi karakter yang mandiri jadinya. Jadi kalau teman-teman yang punya anak yang klemer-klemer ya dia. Kalau dikirim ke kapal bagus itu pelatihannya. Nanti setelah di kapal dia akan menjadi orang pribadi yang mandiri. Jadi kalau sudah pernah disana... Yamin mentalnya sudah teruji. Secara mental kita sudah ditempa disana. Nah, Bli. Sebelum kita bahas topik lebih lanjut. Kalau bicara ahli keben ini kan sering ada kasus gitu kan. Perselingkuhan. Bahkan tidak hanya yang kerja di kapal selingkuh. Yang istri atau suami yang ditinggal kerja di kapal pun... Iya. Banyak yang kasus selingkuh. Bisa jadi. Ditikung sama tetangga dong. Makanya ada lagu DJ Mahesa itu kan. Iya. Dapat tanggung Mahesa. Itu pasti kan dari pengalaman realita juga. Mungkin dicari dari pengalaman. Mungkin ada yang ngasih tau. Kembali tidak semua. Tidak semua. Intinya karena ini hubungan jarak jauh LDR kan. Masing-masing itu kan harus punya komitmen yang sama gitu. Trust masing-masing gitu. Yang di rumah sama yang di kapal itu posisinya sama sebenarnya. Yang masih nanggung pertanyaan, Bli. Soal keben itu. Kembali lagi. Tanggung ini. Ini kan ada orang yang kerja di kapal kan. Yang tempat tidur kan keben namanya. Nah satu keben itu berapa orang? Satu keben normalnya dua orang. Dua orang? Dua. Jadi kadang dengan negara siapa aja. Bisa kita gengan orang Rusia. Dengan orang Jamaika. Siapa yang milih ini orangnya kita? Pertama kan kita datang kan. Mana yang kosong disana kita masuk. HRD-nya ya? HRD-nya. Bukan kita menentukan harus sama ini gitu? Tapi kalau setelah beberapa hari, minggu boleh pindah. Kalau ada yang kosong, kan ada yang pulang dia. Setelah beberapa waktu boleh pindah. Ada teman kita pulang. Kan ada yang datang. Nanti ada yang pulang. Kita tahu kosong itu misalnya kita mau sesama orang Bali boleh kita request. Misalnya begini, Bli. Ini kan keben satu anggaplah nih keben. Nah, ini cowok ini. Ini cewek. Ini mending. Ini salah satu. Kenal lah dia seminggu sebelah itu disini. Kamu sama siapa? Ini sama teman. Eh, tukar disini. Tukar. Ini cewek, cowok. Ini cewek sama cewek. Cowok sama cowok. Sehilang. Ya, bisa aja. Yang masing-masing. Ya, personal masing-masing. Bisa gitu. Bisa. Kalau suami istri kan ada juga suami istri kerja. Atau sama pacarnya request satu keben bisa. Belum nikah loh. Bisa gitu. Bisa. Kalau request bisa. Saya pacaran. Ada couple keben disana. Ada latihan benar kamu pacaran. Nggak, kalau disana enggak. Nggak, cuma bilang aja. Nggak kayak disini. Ini pacar saya. Ini aku nikah enggak. Oh gitu. Yang penting dia suka. Makanya ada istilah Ali Keben. Tapi itu personal sih. Personal masing-masing. Silang tiga. Wih, ini main. Terkena yang mahasiswa. Yang memang ada yang memang fokus kerja serius. Dan memang demi keluarga tuh banyak juga. Banyak juga. Itu masing-masing lah. Yang positif 70%. Itu yang cuma nomor. Itu 1%. Sama kayak yang disini. Kan kita enggak jamin juga. Betul. Atau bro Erwin gimana? Setelah pulang dari ini. Erwin kan enggak jamin kemana-mana. Nggak tahu pulang. Nanti ya. Misalnya kan. Bisa aja keteresan di daerah Sanu. Aliyo-nyo nantinya. Bisa digoda. Bisa tergoda. Itu aja sebenarnya. Sama posisinya. Iman ya. Ya, sama posisinya. Baik di kapal maupun yang. Beli. Saya juga mendengar begini loh. Kalau dia kan belum pernah kerja di kapal nih. Jadi saya cuma mendengar-dengar isu-isu aja sih. Katanya orang yang kerja di kapal. Pernah kerja di kapal. Terus dia kalau bikin usaha itu. Kebanyakan bangkrut gitu. Nah itu mungkin. Benar apa enggak itu Beli? Begini tuh. Karena saya pernah mengalami ya. Setelah. Saya selesai bekerja di kapal. Kenapa? Mungkin tidak sebagian besar ya. Mungkin ada pengalaman saya ini. Kenapa kita gagal kebanyakan? Karena pertama kita. Satu. Relasi kita kurang. Karena relasi kita kebanyakan. Kan temennya di kapal sih. Ruang lingkupnya di sana aja. Di kapal. Jadi kita. Pendidikan tentang membangun usaha itu tidak punya. Pergaulan tidak punya. Baru punya modal aja berarti ya. Baru punya modal aja. Modal nekat. Buka usaha. Bangkrut. Karena literasi intervenasi itu tidak punya gitu. Jadi. Bagian besar. Bangkrut. Tapi bukan bangkrut. Jadi pengalaman lah itu. Artinya. Saya dua kali pernah. Jatuh bangun lah. Itu banyak terjadi. Kalau pengalaman saya pribadi. Mungkin agak beda ya. Kalau saya. Kan. 12 tahun ya. Di kapal ya. Oh beli 12 tahun. Ya 12 tahun. 2005 sampai. 2017. Ya. Jadi. Saya memang. Punya target. 10 tahun. Berhenti. Akhirnya lewat juga 2 tahun. Nah itu pun. Saya retired. Kan sudah. Persiapan matang sebenarnya. Modal sudah ada. Nah setelah retired. 12 tahun. Itu pun. Untuk membangun. fondasi ekonomi keluarga di rumah. Perlu 2 tahun itu. Untuk bisa hidup mapan lah istilahnya. Oke. Jadi teman-teman yang lain. Jadi tidak ujuk-ujuk. Baru sekali berangkat. Baru sekali. Kata Pak Eka itu memang. Kenal utama. Saya itu. Memang. Kita. Channel gak ada gitu. Karena kita terlalu fokus di kapal. Selama vacation 2 bulan. Kita fokus keluarga biasanya. Jadi dengan. Kita ke teman-teman juga. Ke teman-teman yang. Memang anak kapal juga. Jadi ilmu nya itu-itu aja gitu. Itu yang masalah utama. Nah teman-teman. Saya banyak yang. Retired atau dia. Berhenti karena. Alasan apapun. Macem-macem. Titik ujinya itu 2 tahun. Setelah 2 tahun. Kalau gak. Berhasil ya balik lagi ke kapal. Itu. Itu kebanyakan. Oh maksudnya. Ya karena gak. Udah gak kuat disini. Maksudnya 2 tahun itu. Maksud beli. Mencoba usaha baru di Bali. Kalau bisa survive. Bertahan di rumah. Bika survive berarti. Tetap di rumah. Tetap di rumah. Angkat koper lagi. Oke. Angkat samsonit lagi. Nah Bli. Ini juga. Saya kan membawa isu-isu yang memang. Dibicarakan oleh masyarakat. Tentang pekerja kapal itu kan. Nah. Kan isu yang banyak beredar. Pertama. Tidak bisa orang. Bekerja di kapal itu langsung. Baru sekali berangkat. Langsung udah kaya gitu kan. Nah. Saya mendengar. Jadi. Baru berangkat pertama. Kita. Mau. Balikin modal dulu. Balikin modal. Terus berangkat kedua. Baru bisa. Benerin. Berangkat ketiga. Keempat. Kelima. Ini baru bisa beli rumah sendiri. Terus. Kemudian beli mobil. Nikah dulu yang belum. Jadi nikah. Jadi soper. Akhirnya mobil. Nah itu. Gimana itu? Benar itu ya? Kayak gitu ya? Iya. Ada sih seperti itu. Banyak juga. Tapi. Memang. Kalau berangkat kan. Penghasilan kita kan. Tergantung. Posisi apa kita gitu. Kalau memang di awal kita. Posisinya yang paling bawah. Itu kan mungkin agak lama. Kecuali. Cepat promosi kan. Lebih cepat. Ada juga yang memang. Berangkat pertama itu. Memang posisinya bagus dia. Berarti. Dari hasil kan. Lebih cepat dia. Kalau. Seperti itu. Posisi paling rendah itu. Atau gaji paling rendah kerja di kapal itu berapa bleh? Kalau. Di rupiah kan. Kalau. Itu masing-masing tergantung company sebenarnya. Oh tergantung company. Itu rata-rata sih. Kalau yang paling bawah ya. Mungkin 10 jutaan ya. 10 jutaan. Udah paling bawah lah. Kalau yang. Yang banyak ada teman saya. Posisinya lumayan bisa 80-100 juta. Per bulan. Kalau dirata-ratakan orang Bali yang kerja di kapal ini. Rata-rata berapa gajinya? Itu udah estimasi antara 10 sampai 100 bisa. Sampai 100. 100 bisa. Paling banyak berapa? 100. Bahkan saya dengar 100 lebih ada. Apalagi nanti nilai tukar. 100 B kan paling udah. Dolarnya naik. Naik lagi. Sekarang kan dolar naik. Ya lumayan sih. Sekarang kesempatan kerja di kapal. Lumayan. Sekarang saya mau. Gini ini mau angkat koper lagi. Oh gitu. Ya ya mau. Karena dolarnya mahal. Mau angkat koper dan ngajak orang Bali juga ngangkat koper. Nanti kita bahas lah masalah apa itu Bali. Di bajunya Bali itu ada kayak kooperasi itu. Paisano Bisnis. Paisano Bisnis. Kooperasi. BSR. Sebelum bahas itu kita bahas isi gelapnya dulu lah. Kalau kerjanya paling lama berapa lama? Kalau di kapal kan kalau kapal Amerika ya. Standar kerjanya kan maksimal 10 jam disana. Kalau di Indonesia kan 8 jam. Kalau disana 10 jam. Kekuatan manusia udah 10 jam gitu diukur kalau di Amerika. Kalau lebih dari itu ya fun time kita ya absen kita merah itu gak boleh. Kerjanya dari jam berapa biasanya? Itu tergantung sip juga. Ada yang pagi, ada yang siang, sore, malam pun ada. Sama kayak di hotel disini seperti itu. Sip-sipan mereka. Yang jelas maksimal jam kerja kita 10 jam. Kecuali ada hal-hal tertentu. Ada ya. Overtime ada mungkin kan itu harusnya dihitung juga. Sudah sedikit sekarang, lalu dulu sebelumnya katanya pernah sampai 12, sampai 15 jam. Sebelumnya dulu sebelum saya. Mungkin diubah aturan-aturan. Di lapangan, di lapangan. Seberapa gimana sih tekanan stresnya kerja di kapal itu? Kan yang didengar-dengar oleh masyarakat terutama di Bali ini kan. Wih, kerja di kapal enak, gaji gede, pulang, udah bawa duit sekoper gitu. Satu kampil gitu. Jadi yang bilang ya? Itu yang, terutama di desa-desa kan. Padahal gak ada apa. Di desa-desa artinya impian orang yang di desa di Bali ini kan kerja di kapal gitu. Nah, mungkin sebelum mereka memenuhkan kerja di kapal, mungkin Beli selaku yang udah berpengalaman bisa ngasih tau gimana sih dinamika kerja di kapal, tingkat stresnya itu bagaimana? Begini tuh ya. Kalau tingkat stres ini tergantung pengelolaan masing-masing ya. Karena di kapal itu kan cara kerjanya beda dengan di Bali, di darat. Di hotel itu kan cuma kerja 8 jam dan santai lagi. Kalau di luar negeri memang kita speed, kecepatan yang dituntut. Kecepatan. Kecepatan yang dituntut untuk menyelesaikan kerja on time. Misal pagi sampai jam 1 itu harus selesai membersihkan kamar itu 27 itu misalnya ada. Kita di target gitu. Dengan sanggung asisten. Itu tanggung jawab sendiri. Sendiri. Masing-masing itu. Kalau kita gak bisa itu berarti gak mampu. Gak mampu berarti ada catatan. Ada trainingnya? Ada sebelum mendapat tingkatan seperti di housekeeping begitu. Ada di training dulu sebagai asisten dulu. Karena setiap kapal itu beda-beda. Ada yang 15 kamar itu. Sendiri dia kerja. Menyelesaikan sampai jam 1. Karena setelah jam 1 tamu. C-in semua. Ngerudung semua. Misalnya kalau kita gak bisa selesai itu dalam target itu. Gimana? Dipanggil. Nanti kita panggil info ke supervisor. Nanti ada bantuan datang. Teman-teman datang. Info kok gini. Teman. Rapot kita gak dicentang. Mungkin gini ya. Kalau agak beda. Kalau hotel di Bali sama di kapal ya. Yang sibuknya kita itu kan pas kita emarkasi. Pas tamu C-in itu aja yang sebenarnya yang paling sibuk. Semua departemen itu. Housekeeping. FB. Kok juga semuanya itu. Kalau di hotel di Bali. Atau di darat kan. C-innya paling 1 kamar. 2 kamar. Kalau kapal beda. Ribuan kamar semua itu. Barang-barangnya. Barang-barangnya keluar. Dari jam. Dan C-in. Ya dari jam 6 pagi misalkan. Sampai jam 11 pagi itu. Semuanya udah keluar semua. Jadi tamunya yang. Next group itu. Ribuan cabin itu. Datangnya juga sama. Nah kita dituntut jam 2. Setengah 2. Sudah ready semua. Jadi dengan limit waktu yang agak singkat itu. Gimana kita biar kita kerja cepat. Itu aja sebenarnya. Yang kok juga dia harus masak dengan prosi yang banyak. Dalam waktu yang singkat. Itu yang harus kita bisa meminiti waktu skill kita. Nah itu yang agak berat sebenarnya. Kalau sudah berjalan. Kapal itu sudah sailing. Artinya sudah berlayar dia. Kerjanya agak santai udah. Oh kalau udah berlayar lebih santai gitu. Lebih santai. Misalkan dia belajar 5 hari. Seminggu. Ataupun 2 minggu. Nanti di pass out. Atau pas istilahnya di kapal. Embarkasian itu. Baru disana sibuk sekali. Kadang istilahnya kalau orang Bali. Mengkecoh aja gak sempet gitu. Gak sempet ya. Gak sempet. Nyapa temen aja gak sempet. Gila. Karena kita fokus. Dengan tugas masing-masing. Semua departemen. Itu. Itu mungkin yang. Bedanya yang mencolok. Dengan di Bali. Kan manusia punya jam makan. Makannya itu berapa kali? Kalau makan di kapal itu. Bebas ya. Bebas. Karena. Kita makan di kru. Mesh namanya. Oh ada memang. Restoran untuk kru. Kru mesh. Untuk officer. Officer mesh. Lain. Pokoknya kalau kita lapar ya makan gitu. Ya. Dibuka misalkan. Kalau pagi breakfast. Jam setengah 7. Sampai jam. Sembilan. Oke. Itu bebas dah. Jam berapa aja kesana. Yang penting gak kerja. Siangnya. Buka lunch lagi. Jam 12. Sampai jam 2. Misalkan. Malam diner lagi. Sorenya diner. Buka lagi. Malamnya supper namanya. Midnight. Midnight itu. Buka lagi. Ditanggung itu makannya. Itu pria semua. Jadi kalau kita kerja disana. Kuat makan. Pulangnya harusnya. Gemuk. Sehat. Makan gelor 20-20. Di hari disana. Dan disana ada. Kru gymnya juga loh. Ada apa? Fasilitas gym. Untuk kru ya. Untuk kru. Andesan orang yang baru dari kapal badannya. Kalau dia rajin. Pengisi waktu luang. Kalau yang memang habis kerja di kebin tiduran untuk di piya. Itu kan lain lagi. Intinya udah terjamin disana. Bagus. Cuma penyesuaian aja. Mungkin kamarnya agak kecil. Baru-baru pertama kita datang kesana kan kamar. Kerjanya kan 8 jaman gitu. 10 jaman. Nah 8-10 jam lah. 10 jam lah. Di luar itu. Ngapain men kita? Kalau biasanya orang-orang kerja disana. Biasanya beli. Biasanya disana ada aktivitas untuk kru dia. Kru bar ada. Kalau yang senang minum. Kalau yang senang main di liar. Ada. Kalau yang tadi saya bilang nge-gym. Ada. Kalau mau kukum-kukum sama temen-temen. Sekarau ke di kebin. Bisa gitu. Misalnya beli. Kan kerja di kapal ini 80 jaman. Kalau laki-laki ini kan punya lah kebutuhan. Ya seks. Ya pastilah. Ada juga tempat gitu? Kalau itu biasanya pas kita nge-pot ya. Nge-pot ya. Nge-pot itu kita nyandar ya. Nyandar kapalnya. Nyandar di kapal. Nyandar misalkan. Kalau di Bali misalkan di Benua nyandar. Nanti krunya dia pas dia off. Siangnya gak kerja misalkan. Boleh dia ke jalan-jalan keluar. Oh di dalam gak ada. 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 Pasangan. Suami istri. Pacaran. Oh ya maksudnya. Ali Pben itu. Itu. Oh gitu. Jadi pas-pas lagi. Sangat. Kita kan kalau tidak on duty kan boleh kita. Keluar. Kalau kita gak hot pot mining juga namanya. Karena. Nah gitu. Itu pribasi. Itu pribasi. Nah kalau orang yang berkeluarga. Cocok gak Beli. Menurut Beli. Kerja di kapal kayak gitu tuh. Kalau kan. Berkeluarga gitu ya. Sudah berkeluarga gitu. Nah. Setelah pandemi ini. Saya lihat. Fenomenanya banyak. Fenomenanya banyak. Banyak. Berangkat ke kapal. Kenapa kan. Itu ada pertanyaan. Karena mungkin. Pendapatan mereka disini. Jeblol. Jebol. Tidak ada pilihan lagi. Banyak orang-orang baru lah gitu. Orang baru banyak bahkan. Bahkan banyak. Sekolah-sekolah berjamuran untuk. Ke kapal persiar ini. Oke. Karena permintaan. Dari. Dari apa. Orang-orang ingin bekerja ke kapal banyak. Keinginan. Keinginan. Jadi untuk mencari. Pendapatan instan yang cepat itu. Memang bisa. Memang jalannya. Lebih cepat disana. Kalau gaji. 10 sampai 80. Anggap lah. Rata 20 sampai 30 juta. Di rumah. Level GM gitu. Kita disana cuma tamat SMA. Disini kuliah 1 tahun. Tamat SMA bisa dapat gaji 20 sampai 30 itu? Apalagi cewek. Mulainya ya dari. Sudah gaji minimal 15. 15 sampai 80. Kalau cewek kan jarang yang paling bawah dia. Jarang. Kayak di FB CRP misalkan kan. Yang paling bawah itu gali. Gali steward. Itu cewek kan jarang dia. Pasti straight ke assistant waiter. Pasti lumayan bagus. Cuma. Itu ya. Setiap. Ada hasil besar kan ada. Resiko yang besar juga. Nah resiko yang besar itu apa aja? Misalnya. Nah itu kan hubungan LDR itu kan Pak. Oh LDR itu pasti. Kan banyak. Konsekuensi. Masalah. Dan. Masalah pengelolaan keuangan. Nah. Ini saya banyak. Ini banyak juga. Orang kerja di kapal pulangnya bawa duit. Ada yang duit dulu ya. Ada juga banyak tuh. Ada banyak faktor itu. Mungkin ada bermain. Di sana kan juga ada permainan seperti judi. Judi yang senang. Oh judi itu kasino. Kasino. Kasino juga ada. Kasino itu mainnya dia sama yang kayak tadi. Kalau dia pas nadar. Tapi kalau judi temannya cewek. Oh pasti kan. Kasino di luar ya. Pasti. Kalau di krunya. Kecuali ada event. Berarti yang begitu-begitu. Itu juga tantangan itu. Pasti habis duitnya di judi atau di wanita. Ya mungkin saja. Wanita sih enggak sih begitu banyak. Enggak begitu banyak ya. Judi. Judi. Dan pengelolaan keuangannya bingung dia. Kadang-kadang orang kapal. Atau dia mereka. Bingung dia. Tidak bisa mengelola keuangan. Membeli sesuatu yang tidak perlu gitu. Sudah ada iphone gini lagi beli. Itu kadang. Bagi orang yang tidak bisa mengelola uang dengan baik. Jadi sebaiknya juga berbahaya di kapal juga ya. Karena tidak semua kan bisa mengelola uang dengan baik. Apalagi kita tidak dapat pendidikan dengan pengelolaan uang. Ketika uang banyak. Kita tidak tahu mau investasi di mana. Karena circle kita kan di kapal. Semua di kapal. Kalau kita memang punya circle di darat yang bagus. Pas mungkin. Ini bisa juga diterapkan. Pas kita pulang vacation di liburan lah. Kita bergaulnya ke. Bukan. Ke orang-orang yang pengusaha juga. Supaya kita tahu trik-trik. Untuk menyiapkan diri ya. Oke. Menyiapkan diri. Trik-trik berusaha itu bagaimana. Circle. Kita bergaul masuk ke circle itu. Untuk mempersiapkan diri. Ketika nanti kita pensiun. Kita sudah ada bayangan sedikit gitu. Minimal. Adan SNS ada di teman-teman itu kan. Peluang apa yang bagus untuk sekarang dibuka. Oke. Usaha di Bali. Kan pada dasarnya. Tidak ada yang mau berpisah dengan keluarga. Itu anak. Hanya pilihan yang. Pilihan yang untuk. Untuk. Tidak ada pilihan lain. Selain untuk kesana gitu ya. Karena biar cepat dapat uang kan gitu. Kalau yang. Banyak kok yang juga yang sukses. Kalau dia yang bagus ngelola. Dapat gaji ditabung-ditabung. Atau dibeli kaplingan. Dan setelah dia pulang. Mungkin dia sederhana hidupnya waktu di rumah. Dia rumahnya kangguin BTN. Tidak beli mobil dan lain-lain. Fokus ke shipping money dan tujuan. Cepat selesai bekerja di kapal. Dia bisa itu lakukan. Dan dia sudah mencari relasi di rumah dia. Ketika dia selesai. Relasi sudah kuat. Jadi dia buka usaha. Kan sudah punya modal ya. Tapi tidak. Banyak yang orang lakukan seperti itu. Menurut Beli berdua. Kesalahan paling banyak orang kerja di kapal. Setelah pulang itu apa gitu. Sehingga dia tidak. Sebagian besar ya. Sehingga dia tidak bisa survive. Menurut saya ya. Menurut saya ini. Karena. Seperti omongnya Pak Dud itu. Membeli. Sesuatu yang tidak perlu. Suatu yang tidak perlu. Rumahnya sudah bagus. Dipongkar lagi. Mobil sudah punya di update. Ya. Padahal kadang. Beli mobil belum perlu gitu. Cuma ingin menyukurkan bujang lho. Baru baru. Kadang dia beli. Di rumah kan dua bulan. Tiga bulan. Kan jarang bawa mobil. Gak mungkin setiap hari bawa mobil. Ditinggal. Yang punya istri. Misalkan. Ada kan yang gak bisa bawa mobil. Kadang. Temen kita ada yang. Mobilnya diem di garasi. Sampai kempes gitu. Sampai dia ingin menunjukkan. Itu kan. Sampai sudah pasti. Ini kan. Belum. Gini lah. Belum perlu. Lu bisa bawa mobil. Atau. Sudah rumahnya bagus. Sudah keramik. Dibongkar lagi. Itu kan. Gini lagi. Itu tujuannya. Apa yang kita kira-kira. Menunjukkan bahwa. Saya sukses di kapal. Sementara sih. Biar dia senang. Bagus juga. Bahwa saya ada hasil. Menunjukkan hasil. Menunjukkan hasil. Padahal ada yang lupa. Harus ada juga cadangan persiapan. Nanti kalau ada apa-apa. Karena di kapal kita kan tidak tahu. Kayak dulu COVID. Siapa yang nyangka. Atau kita juga. Sakit. Kita gak tahu. Kalau kita sakit parah gitu. Ada yang menangani. Kalau di kapal. Udah lengkap ada. Ada informeri namanya. Maksud kalau kita meninggal gimana? Ada. Ada yang urus sudah. Kalau sakit ada. Dokter ada. Perawat ada. Informeri rumah sakit di kapal. Ada. Asuransi itu bagus sekali. Bahkan kalau gak bisa nanganin kita. Di jemput helikopter. Kita dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit terdekat. Bagus pelayanan itu. Itu bagus. Bagus sekali. Kalau misalkan ada. Misalkan ada yang meninggal itu sudah. Sudah. Company yang urus. Yang memproses dibawa pulang. Dan bahkan gini juga. Kalau ada yang sakit itu. Kita diberi pilihan. Kalau mau berobat di rumah. Nanti kita dikasih. Itu dapat. Ada teman saya. 61 M, 2 M. Dibiayai di rumah. Berobat. Kalau tidak mau berangkat. Apa nanya. Kalau. Kalau tidak bisa berangkat. Ya diberi kompensasi. Di rumah yang terjemput. Dari Singaraja. Ke Denpasar Berobat. Yang terjemput. Itu company-nya sangat peduli sekali. Pada staff. Nah ini juga. Ada. Isu. Yang saya dengar. Pekerja. Kapal pesiar itu saat mendarat. Ada yang jumping. Itu pegawainya misalnya. Dia. Turun di. Suatu. Negara. Tiba-tiba dia. Keluar. Dan langsung. Jadi penduduk ilegal. Kerja di sana. Itu. Jam sip namanya. Jam sip ya. Artinya. Dia. Biasanya itu. Pas pulang. Biasanya. Oh pas pulang. Pas pulang. Pas pulang kan. Kalau kita di kapal. Dokumen kita kan ditahan di kapal. Gak bisa. Paspor. Itu ada visa dalamnya. Semuanya itu. Disimpan di sana. Pas kita mau pulang. Baru kita dikasih. Dikasih. Biasanya. Mereka. Mungkin ada keinginan. Untuk kerja di. Darat. Amerika terutama. Sudah punya koneksi. Dia pulangnya ya. Nggak ke airport. Dia mungkin udah punya temen. Disana. Tapi itu ilegal itu. Oh ilegal kan. Ya. Nanti kucing-kucingan sama. Polisi ya. Polisi. Imigrasi disana. Betul. 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 Bahaya. Gitu. Nah. Ini kan ada kasus belakangan. Waktu covid. Terutama. Pasca covid ini. Baru terungkap kan. Ada yang ingin kerja di kapal pesiar. Tapi. Dia sudah bayar. Tapi gak bisa berangkat. Itu. Gimana itu ya belia. Pas baru ngelamar ini maksudnya. Nggak. Intinya dia. Sudah pernah berangkat. Belum. Belum. Artinya dia sudah. Baru pertama kali. Oh ilegal kan. Kerja di kapal. Akhirnya dia membayar ke. Ke agent biasanya. Agent. Agent yang punya tugas. Bahkan korbannya waktu itu dimediasi sama Mok Nilo Jelantik. Ada banyak. Lumayan banyak itu. Ya. Kok bisa. Gak bisa berangkat gitu. Gimana. Yang gitu biasanya karena apa ya. Begini mungkin ya. Pertama. Pengetahuan masyarakat tentang. Keberangkatan resmi itu sangat minim. Broker banyak yang main juga. Broker. Broker banyak yang main. Yang mengiming-imingi berangkat cepat. Begitu biasanya. Oh oke. Itu. Proses itu yang banyak yang tidak tahu gitu. Yang penting saya berangkat gitu. Padahal dia pakai broker tidak PT. Jadi kalau berangkatan yang resmi. Harusnya pakai. PT yang di. Agent itu. Di bawah BP3. BP3MI. Gimana cara mengetahui. Mana agent yang. Memang kita patut. Di aplikasi ya. Itu sudah ada di aplikasi. Bali Mantep namanya. Bali Mantep namanya. Nanti kita lihat ya. Bali Mantep. PT-PT yang di mana. Yang di bawah BP2MI. Kayak agent di Bali. Misalnya agent A. Itu semua terdaftar di. Bali Mantep itu. Kalau di luar Bali Mantep. Patut dicurigai lah. Jangan ujuk-ujuk bayar. Ya agak. Kalau dicurigai itu. Penting itu. Sebelum kita ngelamar itu. Ke kapal itu. Kita harus cross check dulu. Oke. Cross check ke teman-teman. Atau sosial media. Agent ini bagaimana reputasinya. Profil. Profil company-nya gitu. Profil agent itu. Karena penipuannya marah sekali. Apalagi. Tentang kapal pesiar. Bekerja PMI lagi. Kerja keluar negeri itu. Kan kemarin kan rame di Turki itu. Masalah. Karena tidak tahu. Diberangkat kan. Memakai pisah holiday. Kadang. Kadang. Karena dia tidak tahu. Karena cepat aja. Kalau pisah holiday kan cepat ya. Karena kesalahan. Sendiri sebenarnya. Karena dia kesana. Harusnya kerja pakai pisah holiday. Harusnya dia sadar. Harusnya iya. Dan kalau di darat ini ya. Kalau sepuluh tahun saya. Dia harus pakai KTKLN namanya. Itu di dinas penerjaan itu. Artinya pemerintah tahu bahwa. Warganya itu dia berangkat ke suatu negara. Yang bermasalah biasanya mereka. Apa namanya. Tidak sesuai dengan dokumen yang. Yang seharusnya dibutuhkan itu. Yang banyak kena dipu di darat biasanya. Kalau di kapal ya. Pisahnya kan siwandi dia. Siwandi pisah. Jadi lebih aman lah sebenarnya di kapal. Begininya. Berarti kalau. Mau kerja di luar itu lebih aman di kapalnya. Semua aman sih. Yang penting prosesnya legal. Yang penting legal. Dimanapun aman. Bali mantap pertama. Yang penting legal dimanapun. Entah di kapal. Di darat. Kalau di darat kan. Agak jarang bermasalah. Rata-rata. Berapa biaya yang dibutuhkan. Untuk bisa kerja di kapal. Administrasi dan semuanya itu. Berapa biasanya biayanya. Kalau ke kapal ya. Karena saat ini. Banyak yang berubah. Tentang. Ngelamar kerja ke kapal. Ada melalui link. Langsung dari company-nya di luar negeri. Itu. Lebih murah ban biayanya. Bahkan. Bisa 5 juta. 10 juta. Kalau online langsung. Ada yang. Kisaran 15 juta. Tergantung. Karena. Kalau di tanggung tiket. Beda lagi. Yang jelas biaya yang pasti. Itu kan. Untuk dokumen. Agency yang punya rata. Dokumen itu kayak. Total bersel. Dokumen itu kan wajib. Persyaratan wajib. Dokumen itu kayak. Paspor. Ya. Pisa. Kalau di kapal. Ada namanya CCM. SSAT. Buku pelaut. Seperti itu. Mungkin 7. 7 jutaan lah. 7 jutaan. Untuk dokumen itu. Untuk dokumen aja. Ya. Nanti tambahannya mungkin. Tiket. Tiket. Masing-masing company punya kebijakan. Masing-masing. Beda-beda. Beda-beda dia. Sampai 10 sampai 30 lah maksimal. Yang minimal biaya dokumen itu. Harus tercover juga. Itu aja minimal. Kalau saya dengar. 30-an. 30-an juta lah. Ada. Bahkan ada yang lebih. Sampai 50 ada. Ada. Nah itu. Proker itu. Ya. Ada itu. Nah ini kalau. BSA ini apa ini Bli? Mungkin bisa dijelaskan Bli. Begini ya. Mungkin karena saya. Sebagai. Poundernya ya. Pembentuknya. Poundernya BSA. Mungkin jelaskan BSA. Paca pandemi ya. BSA itu. Dulunya. Buleleng Simon Aliansi. Buleleng Simon Aliansi dulu. Simon kan pelaut. Ya. Aliansi perkumpulan. Nah kita sudah ganti karena banyak. Luar Buleleng juga banyak mau gabung. Luar. Makanya kita ubah menjadi Bali. Makanya di logonya itu. Nanti Bali Simon Aliansi. Aliansi. Itu kita bentuk. Pasca pandemi. Oh saat pandemi ini. Di saat teman-teman kapal kita di rumah. Saat pandemi itu. Pandemi. Saat 2020 April. Karena kita kan tidak ada kerjaan waktu itu. Saya di perhotelan pun nganggur. Anak-anak teman-teman kapal pun nganggur. Jadi saya mau ngumpul apa yang bisa kita kerjakan. Karena kita pernah di kapal tahu tantangan-tantangan di kapal itu seperti apa. Kita buat bentuk organisasi sosial dulu. Yaitu Bali Simon Aliansi. Nah setelah itu kita ada ide lagi. Untuk membentuk sebuah kooperasi. Supaya tidak. Grup ini tidak bubar. Kalau sudah normal situasi dia kembali ke kapal. Kan nanti gubar ini. Makanya saya ikut lebih dalam. Kalau yang mau mempunyai jiwa. Interpreneur. Bergabung di kooperasi. Berarti BSA ini semacam kooperasi juga? Ada kooperasi jasa BSA namanya. Oh kooperasinya beda. Beda. Ini kan rana sosial. Organisasinya ini. Sosial. Baru kita buat bisnisnya di kooperasi. Nah dari kooperasi ini lah membuat bisnis sekolah kapal bersiar. Oh semacam sekolah. Sekolah LPK BSA Kulit. Mulainya 2021 Januari kita mulai. Itu semacam sekolah resmi formal atau non formal? Itu seperti kursus ya. Pelatihan diploma satu ya. Kursus modalnya. Nanti begitu dia tamat di sana. Langsung bisa berangkat. Kita salurkan ke agen-agen resmi. Oke. Kita MOU dengan agen-agen resmi. Kita berikan rekomendasi agen mana yang bagus. A, B, C. Jadi. Terstruktur lah. Jadi jarang kena tipu. Karena kan kita sudah rekomendasikan. Terarah lah dari hal. Diajarkan apa aja di kapal bersiar. Kemudian. Kita didik. Kita salurkan keajar. Diknya itu apa aja, Bli? Tentang hospitality. Perhotelan. Yang tentang kerjaan di kapal bersiar. Nah baru kita masuk ke pembiayaan. Jadi kayak. Pembiayaan bertanggung juga? Kayak tadi biayanya yang dicampaikan kok. Kebanyakan kendala. Biaya. Kandidat subhanallah itu kan biaya yang banyak. Kita fasilitasi dengan adanya. Koperasi ini? Dengan unitnya yang kedua. Unitnya simpan pinjem. Oh berarti dia waktu dia sekolah disana nyimpan dulu. Atau gimana? Sebenarnya sih kebanyakan minjem dia. Ya. Di koperasi biasa BSA. Unit usaha yang utama itu BSA kulit. Sekolahnya itu. Kemudian. Yang kedua. Usaha tambahannya simpan pinjem. Jadi. Yang menyimpan itu. Ya anggota koperasi. Teman-teman kami yang masuk koperasi. Yang masih kerja di kapal itu banyak dia. Yang nyimpan deposito. Dia yang deposito atau dikoperasi kan namanya simpanan perjangka. Ada uang wajib simpanan berapa gitu? Ada. Per bulanan ya? Ada. Per bulanan. 50 ribu per bulan. 50 ribu per bulan. Dalam waktu berapa lama itu? Biasanya mereka harus mengikuti pelatihan atau sekolahnya? Oh siswa kita? Itu ada yang satu tahun. Ada juga yang enam bulan ada. Kita punya program eksekutif kelas yang enam bulan. Yang enam bulan. Diploma satu. Bisa puluh 50 ribu cuma enam bulan? Atau satu tahun? Oh berarti bukan begitu. Ini yang kita pisahkan dulu ya. Ini kan menjadi anggota koperasi itu. Yang bisa menjadi anggota koperasi siswa juga. Siswa membayar 200 ribu. Sudah bisa memiliki usaha sekolah ini. Dengan bayar 200 ribu. Dia iuran per bulannya 50 ribu. Karena sisa hasil usaha itu tergantung dari banyaknya jumlah simpanan kita. Modal. Modal itu dari simpanan pokok dan simpanan wajib dari siswa itu. Dan teman-teman yang bekerja kapal bersyarakat. Mantan bekerja kapal bersyarakat. PMI. Kita buka untuk PMI sekarang. Kita sudah membiayai siswa kita sudah hampir 4M nih. Untuk bekerja ke luar negeri. Dari 2021 ya sampai sekarang. Karena tantangan di masyarakat saat ini itu. Pembiayaan. Dari 2021. Sampai sekarang. Tahun keempat ya. Jasa BSA ini. Koroperasi jasa BSA ini sudah membiayai 4M. Iya. Untuk keberangkatan. Dari orang yang berangkatan. Wih lumayan. Lumayan banyak lah. Berarti mereka merasa diuntungkan. Ya sangat dimudahkan sekali dari segi permodalan. Karena itu masalah utama klasiknya kan tidak ada biaya. Berarti siap ditanggung biayanya untuk berangkat gitu? Dengan meminjam itu. Meminjam itu. Karena dia anggaplah minjam untuk berangkat 30. Ternyata biasanya berapa minjam untuk berangkat? 30. Terus nanti kan dia kerja di kapal. Dicicil. Dia dicicil per bulan. Per bulan ya. Per bulan. Kita sudah ada sistem digital juga. Sudah digital. Sudah digital. Jadi dari HP sudah bisa dilihat. Berapa sisa pinjamannya. Berapa yang terbayar. Tinggal transfer aja. Kan banyak nih opsi orang ingin berangkat. Opsi minjamnya. Bisa ke bank. Ke RSI. LPD. Kelebihannya. Kalau ikut di sini. Kalau kelebihannya. Kalau kooperasi kan udah jelas. Kita patuhannya undang-undang kooperasi. Karena. Kalau unit simpan pinjam. Kita kan kooperasi jasa. Tapi punya unit simpan pinjam. Itu. Kalau kooperasi itu cuma ada dua pilihan dia. Dia close loop atau open loop. Kalau open loop. Selain anggota itu boleh meminjam. Nah kalau di Singaraja. Seperti tahun saya. Belum ada yang open loop. Sama kayak biasa. Kita close loop. Jadi anggota saja yang boleh. Meminjam. Makanya kalau siswa yang mau ada rencana meminjam. Pada saat dia mau berangkat. Dia masuk kooperasi dulu. Baru memenuhi syarat. Karena itu kan. Kita juga di bawah naungan dinas kooperasi. Segala aturan itu. Kita harus tunduk ke dinas kooperasi. Dan undang-undang kooperasi yang mengatur itu. Termasuk di sana misalnya ada yang keterbatasan bahasa asing. Bahasa Inggris. Di sana termasuk diajak. Ya termasuk bagian pembelajaran itu. Bagian pembelajaran itu. Berarti benar-benar dipersiapkan. Ya siap kerja. Siapkan tenaga. Teknik interview juga kita. Kita kasih di sana. Sebaiknya kalau mau punya cita-cita berangkat. Jadi kerja di kapal pesiar. Harusnya masuk ke sini dulu berarti. Ya BSA kulit tempat yang tepat. Setelah dia tamat SMA atau SMK itu bisa langsung. Ya bisa bisa. Minimal tamat SMA atau SMK. SMK dan SMA bisa. SMA bisa. Mungkin gini pertanyaan juga ya. Kenapa ada kooperasi jasa-biasa. Kan itu pertanyaan. Nah kenapa beli bikin. Karena berdasarkan pengalaman saya yang tadi dicarakan. Cara pengelolaan uang kita. Sulit setelah bekerja di kapal. Setelah pensiun buka usaha sulit. Nah dalam hal ini saya bercermin dari pengalaman saya sebelumnya. Bagaimana sulitnya membuat usaha. Buka usaha setelah pensiun bekerja di kapal. Sedangkan kalau kooperasi jasa-biasa ini. Dari siswa aja kita sudah ajarkan berbisnis. Dari awal. Dari awal. Jadi siswa itu dengan bergabung bayar 200. Dia sudah memiliki SAU. Sambil sekolah dia sudah memiliki usaha. Yaitu sekolah itu sendiri. Jadi kita ajaran sejak dini. Kita membuka retail lagi. Kooperasinya ada retail. Kita sudah ada bule lengmat. Kayak minimat modern. Dan ada beberapa anggota yang kita ajak membuat BSA Pila. Kita sudah ada BSA Pila di Lopina ya. Jadi di BSA Pila kita mengedukasi teman-teman ini. Supaya produktif. Belajar sejak dini bagaimana cara berusaha gitu. Bukannya saya, kita-kita pinter ya. Karena berdasarkan pengalaman kemarin saya jatuhnya di sana. Banyak karena tidak tahu bawasan tentang entrepreneurs itu. Jadi kalau teman-teman menyadari sekarang ke rumah itu minimal ada tempat diskusi. Jadi teman kami yang anggota yang vacation pas liburan ya adalah tempat wadah untuk berkumpul sharing pengalaman, sharing ilmu, sharing ide. Kan ide yang mahal. Gagal lagi. Biar cepat bisa tinggal di rumah. Nanti kalau cocok kita bisa kolaborasi untuk membuat suatu usaha. Ya jadi menurut saya ini penting sekali kan. Biar tidak ada pekerja-pekerja kapal pesiar yang satu tidak kena tipu lagi. Betul. Ada yang tertinggal. Mengalami masalah di kapal kemudian nuntang lantung seperti PMI itu. Kalau PMI bisa juga? Bisa. Jadi di awal persyaratan bisa masuk di kooperasi BSA ini adalah karena sesuai dengan namanya Simon itu pertama adalah pelaut aktif maupun yang sudah pensiun. Kayak saya sudah pensiun. Pak Eka kan sudah selesai juga. Terus kalau yang sudah pensiun apa motivasinya kemudian? Di sana kan kita untuk yang meminjam itu kan bukan cuma siswa saja. Anggota yang lain kan ada juga teman kami yang masih aktif. Dia minjem untuk biar ada istrinya pegangan selama dua minggu. Ada juga. Karena vacation habis. Yang penting sudah masuk anggota. Ya jadi ada yang untuk usaha. Ada yang untuk perpanjang dokumen. Ya untuk siswa ya. Sebagian besar untuk siswa ya untuk keberangkatan. Kalau anggota lain. Jadi anggota cuma 200 ribu? Untuk siswa. Karena mereka kan itu kan karena mereka belum. Untuk apa maksudnya? Untuk teman-teman yang sudah berangkat. Kita saring dia motivasinya untuk bergabung di kooperasi itu apa gitu. Karena kita tidak mau masuk untuk memanfaatkan aja. Untuk memanfaatkan minjam-minjam aja. Kan itu tidak produktif bagi. Intinya ikut juga membangun dan membesarkan ini. Misalnya menawar uang lah depositu untuk membantu adik-adiknya yang mau berangkat. Karena simpanan mereka itu yang kita manfaatkan untuk membiayai. Beli bilang kewanyaan yang pinjam duitnya dari mana? Ya itu dari teman anggota kami yang. Oh yang dari berangkat. Ya artinya saling bantulah. Mereka dapat bunga juga. Oh gitu. Ya dapat bunga. Kan dapat mampat. Karena kooperasi itu begini ya. Yang dilihat bukan hanya SAU. Manfaat dari kooperasi itu apa untuk anggota gitu. Satu kita dapat pemahaman tentang bisnis. Misalnya circle bisnis kita ada. Habis itu bagiannya cara pengelolaan keuangan. Sama-sama belajar. Habis itu kita punya usaha dengan unit usaha kooperasi itu sendiri. Walaupun kita kecil gotong royong. Nanti kalau usaha udah besar itu maksudnya kooperasinya udah besar juga. Dan kita juga manfaatkan teman-teman khususnya yang sudah berhenti pensiun untuk mengelola unit-unit itu. Misalnya kita udah punya biasa. Yang apa aja di Indonesia ada? Yang sudah ada kan yang pertama kan biasa kulit. Itu kan teman-teman kita yang mengajar juga. Mengajar? Kita manfaatkan teman-teman. Kita manfaatkan anggota. Dia dapat gaji juga. Dapat. Yang pulang. Dia harus punya juga kompetensi. Kita ikut pelatihan kompetensi sebagai pengajar. Kemudian unit usaha yang lainnya simpan pinjam. Simpan pinjam. Dia bisa deposito, simpan berjangka. Unit yang lain yang sudah ada BSA Vila. BSA Vila. Dimana ini? Itu di Lovina. Di Kali Asem. Itu manajernya juga anggota kita. Yang kita ambil yang punya potensi. Dan yang mau belajar. Jadi ada tempat. Nanti usaha-usaha lain juga kita maksimalkan anggota dulu. Jadi mereka ada tempat bekerja juga. Tempat belajar. Kalau tidak dapat baru kita cari yang lain. BSA apa tadi? Mart. Buleleng Mart. Buleleng Mart. Buleleng Mart. Itu semacam minimarket ya? Minimarket modern. Di daerah mana itu? Itu di desa Suwog. Oh Suwog. Di Buleleng. Di camadan apa ya? Sawan. Oh Sawan. Jadi kita mau juga biar, bukan sih menyaingi ya. Karena sekarang kan minimarket nasional itu. Berjaringan. Berjamuran. Berjamuran. Dan kita juga memanfaatkan ada anggota kita yang punya produk. UMKM. Ada Pakum Lundi. Bisa menitipkan produknya di sana. Wih, luar biasa ide-ide-nya. Makanya mungkin banyak yang. Manajemen pun ada nanti. Manajemen bila. Kita juga ada. Kita edukasi anggota sebagai bila manajer. Sampai saat ini sudah berapa? Anggota kooperasinya. Kooperasinya sudah 200-an. 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 Mungkin sampai akhir tahun ini makin banyak yang gabung. Terutama dari siswa. Dari siswa. Oke. Wah ini penting. penting disampaikan. Biar gak ahli kebinnya aja. Ini harus dipiralkan. Ini juga. Pembiayaan kita. Intinya kita mau memberdayakan teman-teman kami. Yang pelaut itu. Pelaut dan mantan pelaut. Jadi kan. Setiap orang. Saya dan yang lainnya kan. Punya kenyamanan masing-masing. Ada yang memang dia. Nyaman sekali di kapal. Bisa 20 tahun. 25 tahun masih. Iya banyak. Ada yang memang. Ada yang 5 tahun. Kan masing-masing punya. Punya motivasi. Kenyamanan. Itu kan beda-beda. Jadi kita berusaha mengakomodasi teman-teman yang memang. Yang mau. Tinggal di rumah. Seperti itu. Ada wadah lah di tempat kami. Kita ajak belajar bersama. Berbisnis bersama. Kolaborasi. Karena kalau kita. Walaupun modal kita banyak. Kalau kita sendirian. Kalah. Kalah kita. Betul. Kalah hawa gitu istilahnya. Kalau kita. Karena saya. Pak Eka juga. Apalagi modal kecil. Apalagi modal kecil nih. Makanya sekarang yang trend itu. Kita kolaborasi. Ya. Selain dari segi modal. Dari segi kemampuan. Kita juga kan terbatas. Saya punya. Saya tahu hal tertentu. Temannya lain. Tahu yang lain. Digabungkan jadi kekuatan yang besar. Besar sebenarnya. Betul. Ya. Itu yang menjadi gini. Kekuatan kita. Kantornya dimana? BSA. Itu. BSA baru ada satu ya. Di Buleleng. Di Jalan Cempaka 15. Banyu Asri. Singaraja. Jalan Cempaka nomor 15. Banyu Asri. Oh berarti di kota ya. Masih di kota. Jadi kalau teman-teman. Adik-adik. Atau lombok. Bapak-bapak. Bagi yang mau anaknya. Atau saudaranya. Boleh. Pengen kerja. Jadi kayak instan dengan benar. Ya. Jadi kita arahkan ke jalur yang benar. Karena kadang masyarakat juga. Media sosial ada? Ada. Instagram apa namanya? BSA. Di Tiktok ada juga. Tiktok ada juga. Facebook ada. Facebook ada. BSA kulit. Atau bagi yang zaman jadi sing demen ruwet gitu. Langsung nomor WA yang bisa dihubungi. Yang mau gabung. Tanda-tanya apapun gitu. Silahkan sebutkan nomor WA-nya. Bisa ke nomor WA. Gini apa ya. Kita sendiri ya. Bisa. Nomornya siapa yang bisa dihubungi nih? Nomor sekolahnya langsung bisa. Nomor kita langsung. Atau di media sosial. Media sosialnya. Media sosial ya. Bebek. Media sosial tadi. Ingat logonya yang ini ya. Wah ini beringin ini. Mungkin saya perlu sedikit ya closing ya. Ya siap. Udah terakhir ini ya? Belum. Udah setu jam nih. Gak terasa nih. Mungkin begini. Pertama saya ucapkan terima kasih Jagbali ya. Siap. Terima kasih. Kami dari Singaraja jauh-jauh kesini. Oh iya. Nginap tiga hari saya kesini. Buset. Jadi ahli kami nih. Ahli. Ahli Oyo nanti. Ahli. Ahli siapa ingin podcast di Jagbali. Kayaknya saya kesini. Ingin menjelaskan tentang program-program kita. Teman-teman yang masih aktif di kapal. Atau yang mantan kapal. Ayuk. Main ke besa. Kita diskusi. Kita berkolaborasi. Eranya berkolaborasi. Bukan kompetisi aja. Kita harus baru pertama ketemu. Harus masuk. Kita diskusilah. Ini ruang diskusi untuk PMI ya. Gunakan kesempatan ini kita untuk berdiskusi. Hal-hal apa yang kita mungkin perlu kolaborisikan ke depan. Mari bersama bersatu. Kalau PMI ini bersatu. Luar biasa kekuatannya. Kita banyak sekali di luar negeri ini. Buleleng paling terbanyak PMI-nya. Kalau boleh tahu nih. Jumlah PMI di Bali. Ini masih sebangsyur nih. Dari pemerintah dulu waktu COVID kan? Saat pandemi. 21.000. Pemerintah pun belum punya data yang jelas. Makanya. Masa? Organisasi itu muncul. Kita saat itu untuk mengakomodasi teman-teman pelaut. Yang dipulang karena COVID. Kalau data yang dirilis pemerintah waktu COVID berapa? Waktu itu. 23.000. Ya. Seluruh Bali. Seluruh Bali. Paling banyak di Buleleng. Di Buleleng paling banyak. Paling banyak. Berapa persen dari Buleleng itu? 70. 23.000. Ya. Hampir 50%. 6.000-an ya. Eh. 60%. 60%. Ya. Dari buku yang. Lumayan. Nah itu kan karena ada masalah. Tidak ada tempat isolasi. Vaksin waktu itu. Makanya. Kita menempatannya. Untuk membuat apa. Membentuk organisasi desa ini. Untuk mengakomodasi teman-teman. Waktu COVID ini ya. Tambah dikit. Kita sudah menyumbangkan sekitar. Tiga ton beras nih. Wih waktu COVID. Bahkan kita sumbangkan ke teman-teman yang. PMI yang. Sudah dirumah kan gak ada kerjaan. Datang ke BSA untuk. Karena waktu itu. Ada yang punya uang lebih. Dari yang teman-teman masih di kapal. Sudah ada BSA nya. Sudah. Ada 2020. Ya. Organisasinya 2020. Kita aktif melakukan kegiatan sosial. Untuk lingkup bisnisnya. Koperasi. Karena. Pengalaman. Ternyata. COVID itu. Teman-teman kami ekonominya. Banyak yang rapuh ternyata. Pasti. Ya. Malah. Kalau di bulan di kalahkan sama yang. Pemetik cengkeh itu. Nah anak kapal teman kami kita sumbangkan. Sembaku. Karena mereka. Mohon maaf. Susah makannya gitu. Mereka punya aset. Dia nyicil rumah. Mobil. Tapi kan gak ada penghasilan selama COVID. Aset pun sulit jual pas COVID kan. Aset pun semua. Cuma jual aset. Siapa yang beli. Betul. Nah itu sebagai. Sebenarnya pembelajaran penting. Bagi teman-teman. PMI ya. Termasuk kapal juga. Harus ada cash lah kita itu. Nah. Perlulah kita siap-siap. Harus ada. Fondasi ekonomi yang kuat. Selain mengandalkan pendapatan. Untuk antisipasi hal yang tidak. Kita inginkan. Ada pandemi contoh. Kita sakit misalkan. Atau kita punya masalah di kapal. Kita kan gak tahu. Atau kita minum tes. Alkohol tes. Kena pulang. Alkohol tes itu maksudnya gimana? Di sana ada toleransi. Minum boleh di sana. Tapi ada batas toleransi. Oh gitu. Kalau kita. Kena random misalkan. Pas kita dicek. Melebihi ya kita. Kosekusnya dipulangkan. Dipulangkan? Pulang. Tanpa toleransi. Ada. Di sana ada serotoleransi namanya. Serotoleransi. Hal-hal. Yang pertama minum. Melebihi ya. Minum boleh. Tapi. Ada batas. Ya opernya ini ya. Pas of duty. Sekian persen. Kalau. Kerja juga boleh. Tapi tidak boleh melewati. Kalau kita. Berkelahi. Fighting. Itu serotoleransi juga. Pasti pulang itu. Jangankan yang berkelahi. Yang memisahkan. Bisa ikut pulang juga. Wih. Iya. Ada orang berkelahi. Dipisahin sama orang ini. Dia ikut pulang juga. Iya. Makanya jangan sok jadi pahlawan di sana. Bisa. Erasmen juga. Ya itu ya. Itu dua. Tiga. Sek aransemen. Gimana itu sek aransemen? Pelecehan seksual. Kalau di sana. Jangankan kita. Kontak fisik ya. Pegang jet. Itu kan kontak fisik ya. Langsung dapat diket gratis. Itu pasti kena. Kita. Bikin cewek gak nyaman. Kita telpon setiap hari. Misalkan mereka nyaman. Kita bisa pulang. Itu kan gak ada kontak fisik. Atau kita kata kasar. Kalau suka sama suka. Gak masalah. Maka aturan. Ketat jelas. Ketat jelas. Terus. Amat sekali. Tip pencurian itu. Pasti pulang. Gitu. Gininya. Ada kasus-kasus orang Bali yang dipulangkan? Ada. Biasanya gara-gara apa dia? Mungkin ada kesalahannya sendiri atau tidak. Paling banyak yang pulang itu gara-gara apa? Mabuk. Bertengkar. Kadang kan yang gak. Bertengkar. Bertengkar itu. Apa dipertengkarin sama dia? Mungkin. Mungkin masalah kerjaan. Kerjaan atau apa. Sama-sama emosi gitu kan. Itu bisa. Cepat emosi. Bisa aja. Wilayahnya Pak Andres. Apalagi di dapur kan. Kan cepat tersulit itu. Bertengkar dibilangkan. Kan sama di rumah juga gitu. Ya, ya, ya. Sama juga yang lagi satu yang selotoleran itu drug ya. Oh, drug. Drug. Jangan saya sekali. Kadang kita yang rawan itu kan daerah Jamaica misalkan. Keluar kita beli. Kalau disana, disana marihuana kan bebas disana. Kenapa? Dari mana tahu perusahaannya? Ada alat deteksi? Ya. Itu dah nanti. Sebelum kita kerja itu di cek dulu? Keluar kita security check ketat disana. Masuk juga security check itu ketat disana. Pas masuk mabuk gitu sempoyongan sampai pingsan tuh kan? Nanti bisa kena alkohol test. Kena. Kalau nasibnya bagus, enggak dikena cek dia. Kadang sebulan ada itu rutin random dipilih. Berapa kru misalkan. Dipanggil kita di cek. Oh, gitu. Nah, itu ada kesempatan. Terima kasih banyak. Ya, sip-sip. Semoga lancar, sukses terus. Biasa, baik organisasi maupun kooperasinya. Semoga. Karena saya percaya niat. Kita saling membantulah. Baguslah. Semoga pokoknya semangat terus menyalahi. Pokoknya pasti bisa. Itu slogan kita. Bersama BSA. Bersama BSA. Pasti bisa. Nanti dididik siswanya. Nanti biar enggak jadi ahli kabin. Iya. Nanti kan diberi gini. Dan kita juga dididik bagaimana caranya memanage uang. Oke, oke, oke. Itu yang paling penting. Usaha itu paling penting. Karena kasihan juga kita kerja jauh, lama, enggak ada hasil. Iya. Ini concern kita sebenarnya. Oke, Mli. Terima kasih. Yuk, sama-sama. Kita tutup-tutup. Om Santi. Om Santi. Om Santi.